Dinas Pendidikan DKI bereaksi soal siswa SD yang ditemukan tergeletak di aspal area sekolah di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. PLT Kepala Distrik DKI, Purwosusilo pun langsung bergerak menuju rumah sakit untuk berbicara dengan keluarga korban. Anak buah pejabat Gubernur DKI Herubu di Hartono ini pun berjanji akan mengurus jenazah siswa tersebut pada selasa 26 September 2023. Ia berjanji akan memberikan bantuan kepada keluarga korban. Meski demikian, ia tak menjelaskan rincian bantuan yang akan diberikan disdik kepada keluarga korban tersebut. Sebelumnya viral di media sosial, video yang menunjukkan seorang anak SD tergeletak di halaman sekolah. Dalam video tersebut, siswa yang tampak mengenakan pakaian putih merah itu dinarasikan melompat dari lantai 4 gedung sekolah. Salah satu yang mengungkap video itu adalah akun Instagram atlensa underscore berita underscore Jakarta. Akun itu menulis peristiwa ini terjadi di SDN 6, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada selasa 26 September 2023. Beberapa orang guru dan karyawan sekolah pun terlihat mengerhubungi murid tersebut untuk memberikan pertolongan. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Tejo Asmoro mengatakan, peristiwa ini terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 8 waktu Indonesia Parat saat korban tengah bermain di lantai 4 gedung sekolah. Tejo juga memastikan murid SD itu bukanlah korban perundungan atau bullying. Hal ini disampaikan setelah mendapat keterangan dari pihak sekolah. Terima kasih telah menonton!